Pemisah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung memusnahkan barang bukti dari ratusan kasus kejahatan. Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa 8 pucuk senjata api, narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat-obatan keras golongan G. Pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda, dibakar hingga di blender. Pemisah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung memperlihatkan barang bukti rampasan negara, diantaranya yakni 8 pucuk senjata api rakitan, narkotika jenis sabu, ganja, serta obat keras golongan G. Barang bukti ini merupakan hasil kejahatan dan siap dimusnahkan. Barang bukti ini dimusnahkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam proses persidangan. Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara. Untuk barang bukti berupa senjata dipotong dengan menggunakan gerinda, barang bukti puluhan kilogram ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan untuk barang bukti sabu dan obat keras golongan G dimusnahkan dengan cara di blender. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Paryono, barang bukti hasil rampasan negara ini diamankan dari 579 kasus dan 10 tindak pidana umum selama 2 tahun terakhir. Menurutnya kasus yang paling banyak dan menonjol yakni kasus narkotika. Ini untuk periode dari 2018 sampai sekarang, 2020, ini jenis tindak pidana ada sekitar 10 tindak pidana jenisnya yang dimusnahkan ganja. Kemudian ekstasi, tembako sintesis, itu gorila ada yang saya sebutannya ya. Selain senjata api dan narkotika, terdapat sejumlah barang bukti hasil kejahatan lainnya, seperti kepemilikan senjata tajam, perjudian, dan pemasuhan barang bermerek. Diharapkan dengan adanya pengusnahan barang bukti ini, kasus kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Bandung bisa ditekan.